Ruth, 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 aku gak ngerti ini. Penelusuran semakin mencekam kalau Den Ananda mengalami gangguan di kala pusakannya yang ternyata sengaja terinjak. Kamu harus mundur karena takut kamu kesentuh. Usakanya? Oke dan ternyata tadi kita sempat... Ada sosok... Ada yang datang. Fisiknya itu Tasya. Padahal di segi lain dia mau wujudkan fisiknya itu ngasih tahu sesuatu yang akan menjadikan bencana di tempat ini. Saksikan terdekan di Youtube Official AMP. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikat, ikat. Eh, diam. Eh, diam-diam. Diam-diam. Diam, diam. Ikat, ikat. Ikat hal. Kalau dia langannya udah diikat tali udah aman. Yang penting ikat aja satu sama lainnya. Ikat aja, Kak. Ikat aja. Yang penting keikat aja. Mana? Lilinnya ada. Jangan panik, jangan panik. Sini, kumpulin sini. Baik. Angkat itu. Angkat sini. Awas hati-hati. Mana? Pencet saya mana? Dudih. Kamu. Kamu jaga itu mahluk. Yang di dalam situ. Diam, diam. Mana? Pecutnya? Ada. Pusakanya, Kak Den. Diam, diam, diam. Diam. Aku disana aja. Ini aman, Kak. Awas hati-hati. Diam. Diam, diam, diam. Perut. Diam. Makasih. Ah. Kakasih. Ruth. Ruth. Ruth, aku gak ngerti ini. Aduh. Aku gak ngerti ini. Aduh. 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 Bantu, bantu, weh. Sumpah, gue gak coba. Weh, bantu. Ruth. Ruth, Ruth, Ruth. Ini, ini, tolong. Awas, jangan maju. Weh, bantu ini. Eh, itu. Harus kita lawan. Hei. Mana dia? Kak Den. Mari negatifin ya. Itu bawa kesini satu. Awas jatuh, Ruth. Oke, aku gak tahu kenapa. Tadi kita lagi coba kamu. Hei, diam. Secara baik-baik sama sosok terkuat di tempat ini. Bawa kesini. Tapi tiba-tiba kita dapat gangguan hebat. Tepatnya gangguan massal. Dimana lebih dari satu orang. Tepatnya tiga orang. Ayo bawa, cepet ya. Seperti sesuatu yang terbanting-banting dengan sangat keras. Cita sakit. Ruth. Tuh, 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 kan. Ruth. Balik. Balik. Ruth, boleh dikitahin sekarang sosoknya lagi ada di mana dan ngapain. Diam. Keadaan pun kembali kondusif. Aku dengar suara teriak-teriakan terus kayak benda berjatuhan dari tadi. Ini kenapa? Oh, sebilah. Aman? Yuk. Diangkatin dulu ya. Angkatin dulu. Ya, aman gak ini? Diangkatin dulu ya. Angkatin. Angkatin dulu. Di bawah ke tempat yang lebih nyaman aja, biar bisa isi rahat dulu. Awas, awas. Ayo, ayo. Angkatin dulu. Mulah dibantu gak sama temen-temen yang lain? Aduh, aduh. Pelan-pelan. Ayo, angkatin dulu. Pelan-pelan. Ayo. 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 Ayo, angkatin dulu. Rut. Rut dimakan itu, Rut. Emang gitu prosesnya? Iya, memang Denny punya cara sendiri untuk menyembuhkan mereka. Jadi ini adalah metode penyembuhan yang dilakukan, Denny. Oke, oke. Kak Den lagi coba netralisir dan nyembuhin teman-teman kita yang tadi sempat dapat gangguan dari sosok-sosok. Atau tepatnya sosok terkuat di tempat ini. Den. Kak Den. Kakak butuh air gak? Ada air gak? Oh, si deket-deket. Ada air gak? Ah! 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 Kenapa sih kenyak? Penelusuran semakin mencekam kalau Den Ananda mengalami gangguan dikala pusakanya tak sengaja terinjak. Kamu harus mundur karena takut kamu kesentuh itunya. Pusakanya? Oke dan ternyata tadi kita sempat dapet kejadian yang tidak terprediksi yaitu adalah benda pusaka mirip Kak Den. Tepatnya pecutnya itu sempat keinjek sama salah satu temen kita. Eh Kak Den! Aku nggak berani terlalu deket sama Kak Den karena disitu ada benda pusakanya dan nggak boleh. Kena. Minum. Allah, Mas Lirimamat. Kakak tekumur atau dikumur dikumur, Kak? Allah. Jangan dipaksa istirahat dulu Kak. Oke sekarang kondisinya juga udah jauh lebih stabil. Karena memang tadi sempat kita istirahat juga sebentar karena memang keadaannya kios banget. Tapi boleh diceritain nggak sih tadi tuh kenapa? Kan kita lagi komunikasi. Oke. Jadi gini Tas ya. Nah pada saat saya komunikasi mungkin gue juga komunikasi dengan makhluk yang dimana sosoknya itu mungkin sosok yang paling kuat. Dia itu sebelumnya ada di sini itu apa ya sebelum ada bangunan ini dia mempunyai perjanjian yang dimana supaya tidak mengganggu apa ya wisatawan-wisatawan yang datang ke vila ini gitu. Pada saat bangunan ini kosong semenjak kejadian tsunami itu makhluk goib yang dulunya itu apa ya tidak boleh mengganggu malah datang kembali ke sini. Jadi kan menganggap bahwa tempat ini kembali ke asalnya yang dimana asalnya itu adalah kebun atau hutan yang sebelum ada bangunan vila ini. Oke. Jadi pas tadi kita datang mungkin dia pikirnya kita seperti yang sebelumnya mau musir ya? Ya ingin memindahkan dia kayak gitu Tas ya. Oke. Nah kejadian lah yang mungkin ya itulah namanya makhluk goib lah ya. Dia merasa keganggu bahwasannya menganggap ini wilayahnya dia tapi tetep alhamdulillah kita bisa ini ya. Oh ya tadi juga kayaknya ada beberapa informasi karena pas Kak Din di sini coba untuk netralisir keadaan. Rudi juga sempat komunikasi dengan sosok terkuat itu katanya ada sesuatu yang harus dihanyutkan ke laut ya Ruta. Saya dan dia dibuat kesepakatan untuk minta maaf untuk berdamai. Berdamai. Sebagai pertanda perdamaian dia minta sesuatu. Ada dia minta bunga terus kemudian kelapa, kemenyan dan juga ada beberapa barang lain. Jadi kita harus siapkan itu dan kemudian kita kasih ke dia dan teman-temannya juga keluarganya itu di laut. Mungkin nanti Tasnya agak menjauh aja nanti saya sama Gudi aja yang akan laku di laut itu. Boleh, boleh. Iya. Ini kita coba lakon ya Kak. Mau hati-hati Kak. Mau ditaruhnya sebelah mana Kak Din? Ruta agak bergeser ke sebelah sini. Mau ditaruh di mana Kak? Oke. Oke. Ada sosok. Ada yang datang. Ada yang datang. Menggunakan kereta kencana. Kereta kencana? Salam. Dia seperti menerima lakon dari kita atau? Tadi diseritakan sama Kak Din dan Rumi bahwa ada sosok yang datang menggunakan kereta kencana. Ada komunikasi. Ada komunikasi bantu Gudi. Iya Kak Din. Salam. Dengan siapa? Putri Raja. Putri Raja. Putri Raja. Putri Raja. Kamu penguasa di sini. Kamu penguasa di sini. Seperti ratu ini menggunakan pakaian serba putih dan dia menaiki kereta kencana. Kudanya berjumlah empat. Dan itu dia itu menggunakan mahkota. Bukan mahkota tiara. Jadi kayak mahkota kecil gitu. Di sini ada batu berwarna hijau. Hijau muda. Dia ini cantik sekali. Rambutnya itu digerai di sebelah pundak kiri. Dan di depannya itu ada seperti pengawalnya yang mengendarai kuda tersebut. Kusirnya. Kusirnya ini menggunakan baju serba hitam. Dan dia berkumis tebal di sini. Dia bapak-bapak umur sekitar 50 tahun. Wujudnya seperti itu. Dia memang menggunakan pakaian serba hitam rapi. Dan si ratu ini sendiri. Dia ini bisa dibilang dia ini yang paling kuat di sini. Penguasa di sini. Jadi yang paling kuat itu bukan yang sosok menyerupai ikan. Tapi sosok ini. Jadi dia ini bernama Nyimas Karangantan. Dia ini ke sini cuma sebentar aja. Cuma nengok kita sebentar aja. Dia gak punya banyak waktu. Mungkin kamu mau tanyakan sesuatu sebelum dia pergi. Sebenarnya banyak banget pertanyaan di kepala aku sekarang. Tapi berhubung waktunya cuma singkat. Aku penasaran banget. Pada saat terjadinya bencana alam tsunami di tempat ini. Apakah sosok-sosok ini sempat memberikan pertanda atau isyarat? Tunggu ya Tasya. Sosok ini bilang pada saat mau ada suatu kejadian tsunami itu. Sebelum ada kejadian tsunami itu. Dia muncul di tengah-tengah laut ini Tasya. Di dekat-dekat sini. Nah tapi manusia itu tidak paham apa tujuan dia mewujudkan fisiknya itu Tasya. Padahal di segi lain dia mewujudkan fisiknya itu ngasih tahu sesuatu yang akan menjadikan bencana di tempat ini. Seperti memberikan pertanda dengan cara menampakkan wujudnya. Iya betul. Terakhir boleh satu lagi. Mungkin pada saat villa ini suatu saat pasti akan aktif lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama sosok ini. Sosok ini kan sangat bijaksana sekali ya Tasya ya. Sangat bijaksana sekali. Bahkan dibilang segi negatif tidak sama sekali. Dia bahkan menyetujui bahwa villa ini difungsikan kembali. Yang pasti untuk ke segi hal-hal yang positif Tasya. Dan dia juga mengatakan ke saya bahwa bencana yang sempat terjadi di sini bukan atas ulahnya malu goib tidak. Melainkan emang ada salah satu gunung yang di sini meletus oleh saat itu yang menyebabkan tsunami itu terjadi. Fenomena alam. Iya. Kak aku takutnya ini keburu pasang ya lautnya ya. Ya. Karena makin dalam juga kita ke tempat yang lebih aman kali ya Kak. Oke baik-baik. Iya. Penelusuran kami akhiri dengan kunjungan sosok astral yang dianggap sakral bagi masyarakat sekitar. Rupanya sosok tersebut pernah mendatangi salah seorang warga sebelum kejadian tsunami ada. Yang mana serupa dengan beberapa desas-desus yang ada. Ini mas Karang Anton itu dulu ya kata kesepuhan saya juga. Jadi anaknya raja dikutuk jadi ular. Di입ukkan